ini kan yang baru keluar 24 bil, berarti yang baru keluarnya dia mau ngembangin 70 bil, gimana caranya? Halo malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di acara Investor Crypto bareng saya Alvin dan saya Deddy, Investor Crypto gimana fin pak kabar? ya baik-baik hari ini market sudah recover ya Deddy, lumayan lah kita share dikit ya, kita lihat chart lah dikit kita lihat chart bitcoin lah dengan apa si pasar crypto itu kan 60% itu bitcoin itu market dominannya itu si bitcoin ya jadi ya chart bitcoin mencerminkan seluruh cryptocurrency gitu si bitcoin hari ini tadi sempat sampai Rp50.000 lagi kalau nggak salah pagi ya ini usah Max nih, ini tujuh hari kayak 24 jam aja lah, ini udah mulai sideways ya, dia udah recover gitu nggak turun lagi, ini tujuh hari aja menurut gue ini sideways ya jadi yang panik sel udah nggak panik sel udah nggak punya barang terus mau beli masih ragu-ragu nah sekarang tuh sideways padahal biasanya kalau sideways kan altcoin ngepam biasanya gitu aja Ben oke oke ya kita lanjut bahas koin lain aja ya oke ada koin yang menarik nih dari komentar juga sih nggak nggak jauh-jauh ada yang bahas nih di mana ya nah ada di bawah itu yang bilang bang 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 ini bahas koin CRO atau crypto.com coin kebetulan kan si crypto.com coin itu ada ini ada kabar yang mengembirakan buat holdernya gitu ya jadi kita langsung aja bahas ya ya oke teman-teman sekarang kita mau bahas crypto.com tapi saya sekarang lagi nggak nggak mau ngebahas tentang teknologinya ya gitu saya pengen justru pengen cerita tentang tokenomics nih yang terjadi sekarang gitu gua bikin powerpoint biasa nggak banyak-banyak 4 slide aja seperti biasa soalnya ya maklum lah soalnya malas ini sih sebenernya kan kemarin itu kalau lihat chart si crypto.com ya kan dia ngepam keras tuh nah itu ada apa gitu teman-teman investor gitu ya kalau yang teman terutama yang hodler harus tahu dong kenapanya itu jangan oh ngepam ngepam nggak jelas gitu harus tahu penyebabnya apa itu harus tahu nih 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 dia ngepam 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 gitu gara-gara apa gara-gara ini nih beritanya ini nih si 70 billion koin CRO di burn atau dimusnahkan dari circulating supply gitu jadikan jadikan cuma 100 100 billion circulating supply-nya iya dia tinggal dikit lagi sih baru seperempat sih ini ya kalau sorry sorry ini kan yang baru keluar 24 bil ya berarti yang baru keluarnya hmm ya dia mau ngepam 70 bilan gimana caranya ya oke pin gua bikin slide sedikit nih untuk menjelaskan si token burn si CRO ini ya CRO ya ya ini sih gua rada bingung juga sih pin ya kalau lihat di koingecko kan hmm nih si CRO ya iya iya belum update apa gimana gitu soalnya tidak mencerminkan berita yang dari si ini si 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 apa si CRO mau di burning sebanyak 70% gitu kan kalau di koingecko nih circulating supply-nya 24 miliar total supply-nya 100 miliar gitu tapi yang saya tangkap si apa si CRO itu kan total supply-nya itu 100 miliar dia mau di burning sebanyak 70% kan jadi dia itu ntar kalau selesai proses burningnya dia sisanya tinggal 30 miliar CRO gitu ini nih jadi pada tanggal 22 Februari si tokennya itu di burning sebanyak 59,6 berarti tinggal berapa tinggal 10,4 kan nah itu yang di burning pelan-pelan gitu jadi ujungnya itu ntar si 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 CRO itu tinggal 30 miliar dolar eh miliar dolar eh miliar dolar 30 miliar token nah tapi kalau di koingecko nih 100 miliar mungkin itu yang sebelumnya mungkin ya kalau teman-teman ada yang tahu kira-kira saya salah nih tolong koreksi di kolom komentar ya gitu nah udah ya begitu ya jelas ya jadi dari 100 miliar akan di burning 70% jadi tinggal 30 miliar nah itu efeknya ke harga jelas dong dari 100 miliar koin yang beredar menjadi 30 miliar makanya dia akan nge-pump sih gitu tapi tapi udah tanggal 22 Februari ya udah telat juga ya kalau beli sekarang sih nggak semua nggak semua di burning tanggal 22 Februari kan masih ada yang akan 50 50 bilion di Februari kan ya hampir 60 sih 60 bilion 10 bilion lagi ntar bakal dibakar lagi nggak tahu nih periodenya kalau BNB kan 100 eh apa 3 bulan sekali nah si ini nggak tahu gua tapi kayak tapi kayaknya bakal ada periode gitu nah buat teman-teman yang nggak tahu si CRO itu sama kayak BNB ya dia itu eh token hmm market ya kayak BNB dia exchange gitu nah yang lah selain yang menarik ini 70 miliar token ada satu lagi sebenernya yang bikin menarik itu nah si itu apa si ini kan si apa si CRO itu awalnya centralized nih centralized exchange kayak BNB kayak Binance nah dia mau jadi decentralized nah itu mainnetnya mainnetnya itu tanggal 25 Maret gitu jadi sekarang tuh ada dua teman-teman harus bisa membedakan ada dua kabar nih dari si CRO itu satu token burning tanggal 22 udah selesai ya token burningnya 60 miliar tapi masih ada 10 miliar lagi yang bakal dibakar selain itu dia mau mau launching mainnetnya decentralized si crypto.com itu ya itu tanggal 25 Maret gitu nanti akan ngepump lagi menurut gua menurut gua ngepump biasanya itu biasanya sebelum apa launching mainnetnya itu akan ngepump terus ketika launching apa ketika mainnetnya udah itu mungkin ada koreksi seperti si Cardano kemarin kan satu Maret ada Hartford Mary untuk multi aset era dia ngepump kan sampai 24 ribu kalau nggak salah ya iya harga Indonesia dia koreksi lagi sekarang ke 18 ribuan karena udah selesai hardboxnya begitu juga dengan si ini ini si CRO dia mau 25 Maret bakal launching mainnetnya iya oke jadi ini peluang nih buat teman-teman gak no oke singkat aja kayak hari ini gua pengen bahas tentang ini coin burning si CRO terus lain-lain lagi nggak dibahas slide yang cipatnya oh iya ya coba tapi kayaknya ya itu tadi jadwalnya jadi si si kripto.com itu awalnya kan kripto.com nih akan berubah menjadi .org soalnya dia akan decentralized nah ini launch nya 25 March, jadi biasanya ngetam dulu, sampai tanggal 24 tanggal 24 nya, koreksi biasa, lagian kan si cero itu koin yang bukan abal-abal juga dia itu, market cap nya lumayan gede 3.7 dolar dia kan sebenarnya sama kayak si BNB dia tuh kayak pesaing utama deh, dari si cuman dia mau jadi centralized gitu kalau dibandingin market cap nya si binance itu 38 miliar dolar sedangkan si cero masih jauh dia dia masih di bawah si kripto.com itu masih disini nomor cuma 10 persen ya berarti 10 persen ya makanya yang menurut gue buat teman-teman trader nih hari ini gue mau jadi trader bentar menjadi trader bentar sampai tanggal 25 Maret kayaknya gitu ya disclaimer on gitu oke dikat aja lah pemanasan baru hari selasa market juga masih belum heboh ntar biasanya rabu kan kalau teman-teman ngikutin channel kita hari minggu gue bilang kayaknya Senin selasa bakarada nyantai dulu kan masih sekarang walaupun udah ngepong-pong sedikit tapi masih belum lah nah biasanya rabu itu ya teman-teman ya kita tunggu ya gimana pasar besok ya kayaknya besok udah mulai rame deh oke teman-teman cukup sampai sini dulu malam ini ya pembahasan koin cerau tadi kita ketemu lagi besok untuk membahas koin-koin selanjutnya oke salam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati